Di penjara 10 tahun akibat korupsi, Angelina Sondak sempat ingin balas dendam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibu tiri Aliyama Said ini mengaku diliputi rasa dendam dan ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah menjerumuskannya ke dalam kasus korupsi dan swap Wisma Atlet saat menjadi menjabat sebagai anggota DPR pada 2012 silam. Namun Angie juga diharapkan dengan cobaan lain yaitu meninggalnya sang kakak. Kejadian ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya dan semakin terpuruk. Tahun kedua kakak saya meninggal yang ngurusin saya terus tuh, nah itu aku sudah mulai berubah sambungnya. Angie pun mulai instrupeksi diri dan menyadari bahwa Tuhan menempatkannya dalam situasi tersebut agar ia sadar dan ikhlas. Ia mulai fokus pada diri sendiri dan tidak memusingkan urusan orang lain. Fokus ke diri sendiri, gak usah kebanyakan lihat urusan orang, urusan kita aja belum selesai, kalau jiwa kita udah enak pikiran juga nyaman katanya. Lebih lanjut, Angie mengaku bahwa selama di penjara dia tidak pernah ingin tahu tanggal dan hari apa yang sedang dijalani. Dia tidak mau menghitung sisa waktunya dibalik jeruji besi. Saya itu adalah orang yang gak pernah mau tahu ini hari apa, ini tanggal berapa, sampai sekarang tuh suka kebawa. Makanya jangan tanya jadwal ke aku karena aku kadang-kadang bisa kelewat, kata Angie sambil terkeke. Karena hukumannya tinggi, saya mencoba untuk udahlah saya gak mau tahu ini tanggal berapa. Atau ini hari apapun, tambahnya. Kini setelah bebas, Angelina Sondak menjalani hidup dengan lebih positif dan penuh makna. Dia ingin menebus kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman pahitnya di penjara menjadi pelajaran berharga baginya untuk positif dan penuh makna. Dia ingin menebus kesalahannya dan menjadi pribadi lebih baik. Sihirasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton